Faslun Fissalami Fasal tentang Salam Pemasanan Faslun huwa Lugan As-Salafu Secara bahasa adalah As-Salaf Salaf dengan Salam sama San Secara syariat adalah Menjual sesuatu Yang disifati Di dalam tanggungan Menjual sesuatu Yang disifati Di dalam tanggungan Dengan lafad salam Rasulullah pernah berkata Bersabda barang siapa yang pesan Dalam sesuatu maka Pesanlah dalam ukuran Yang diketahui Timbangan yang diketahui Waktu yang diketahui Jadi salam itu apa? Saya contoh kamu pesan apa? Gerudung Warnanya hitam Motifnya kotak-kotak Ukurannya Meter setengah Itu namanya Salam Pesan Kemudian Salam itu boleh Langsung kontan Juga boleh Diberi Apa namanya? Raksul Malaupun itu pancer Kalau bahasa Madurai itu panc Atau DP Yang pertama Harus dipelanggeri Diketahui dengan sifat Yang kedua Harus Satu jenis Tidak berjambur Dengan yang lain Contoh ini Madbuton bersifat Sifat itu Seperti apa sifat? Kasar Kain kasar Dengan kain Halus Apa lagi yang sifat? Apa itu sifat? Tipis Tipis dengan Tebal Ya Itu Madbuton bersifat Contoh Songkok Songkok ini Songkok ini Bunder Atau kota Atau lonjong Nah Harus jelas Jenisnya juga sama Jenis Kalau perempuan itu Dari jenis Katun Atau Jenis Sutera Atau jenis Kain wall Atau yang lain Nah itu jenis Tidak boleh Bercampur Dengan yang lain Seumpama Sutera Ya sutera Kalau ya Kain Biasa Kain biasa Kecuali Boleh bercampur Kalau memang Dikit ahri Saya pesan baju Juba Yang bercampur Dengan Yang ini Separuhnya Apa? Sutera Separuhnya Kain biasa Gak apa-apa Jadi kalau Satu jenis Ya Semuanya Harus satu jenis Kecuali Boleh bercampur Jenis-jenis Kalau memang Diketahui Contoh Kamu pesan baju Plek erah Ngangkui Sutera Kemudian Ininya Pakai kain apa Kain jaket Apa kain Apa saja Macam-macamnya Jenisnya Apa saja Coba Cebutkan Katun Sutera Terus Wall Apa lagi Hah Apa Berokat Berokat Terus Apa lagi Kulit Kulit Contoh ya Saya pesan Baju Yang tengahnya Itu kulit Karena takut Buat Hujan Yang tidak Tembus air Kalau ininya Kain biasa Harus jelas Itu pesannya Ya Pokoknya Sesuatu Yang menjadikan Penjual Itu Tidak tahu Harus disebutkan Ya Harus disebutkan Contoh Seumama Kancingnya pun Harus disebutkan Kancingnya Kancingnya Yang terbuat Dari kayu Kancingnya Yang terbuat Dari apa Besi Kancingnya Yang terbuat Dari emas Kancingnya Yang terbuat Dari Atom Masih sebutkan Semua Gitu Gak boleh Masuk Apa Api Untuk Merubahnya Faham Gak boleh Masuk api Untuk Merubahnya Maksudnya Kalau kita Pesan Makanan Apa Karena Masalah Itu Dimasak Maka Tidak Bo Tidak Boleh Kalau Seumpama Kenapa Kok Ketika Masuk Api Tidak Boleh Tidak 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 Kalau kamu Masak Kui Dalam Lima Menit Sudah Pasti Terima Lebih Mikől Tidak 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 Faham ya? Dan tidak boleh salam itu ditentukan. Contohnya gini. Saya pesan tasbeh ini. Ini namanya muayanan. Saya pesan tasbeh ini. Ini tidak boleh. Faham? Saya pesan tasbeh ini. Karena ditentukan. Faham? Yang boleh itu bagaimana? Saya pesan tasbeh yang warnanya coklat. Bunterannya kecil. Tidak terlalu besar. Yang harganya Rp35. Nah itu namanya salam. Salam. Kalau begini ini namanya bukan sah. Saya beli ini. Ini namanya apa? Jual. Beli. Faham gak? Walamin muayinin. Dan tidak dari perkara yang ditentukan. Bukan dari perkara yang ditentukan. Contohnya. Ya. Tidak boleh kamu. Saya beli tasbeh yang harus dari celara. Atau harus dari pasar ini. Atau harus dari hutan ini. Faham? Yang menjadikan si penjual itu yang dipesan. Itu kesulitan. Tidak boleh. Coba lihat kitabnya. Contoh lain. Ini gini. Aslam tu ilai kahadat dirham fi so'in min hadith suburoh. Saya memesan. Dirham ini. Yang satu sok yang ada di tempat banyak. Contoh ya. Kamu datang apa? Datang mobil. Mobil itu bawa emas. Ditempati di karung-karung. Sudah dibagi-bagi karung. Kamu bilang. Saya beli satu karung emas yang ada di dalam mobil ini. Itu gak, bok? Itu namanya min muay yanin. Min muay yanin. Faham? Kalau yang tadi. Wa ala yakuna muay yanan. Bukan dari perkara yang ditentukan. Contohnya. Ya. Saya beli baju ini. Atau saya beli tasbihi. Ini. Gak boleh begitu itu. Faham? Gak, bok? Gak boleh. Faham? Kalau yang min muay yanin. Saya beli. Apa? Baju yang ada di dalam mobil. Bajunya banyak. Pokoknya salah satu yang ada di dalam mobil. Saya beli satu. Faham? Saya pesan, sak. Nah, itu gak, bok? Gak boleh. Tahu? Perbedanya. Paham? Perbedanya, Pak? Paham? Saya ulangi lagi. Sama-sama baju ya. Saya pesan baju ini satu dinar. Ini gak boleh. Karena apa? Muay yanan. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua. Min muay yanin. Saya beli jubah ini. Jubah yang ada di dalam mobil. Jubahnya banyak. Saya beli satu jubah yang ada di mobil. Min muay yanin. Faham? Ada muay yanan. Ada min muay yanin. Kalau di sini. Aslam tu ilaika hadatau. Matalan fi hadal abdi. Contoh lain di sini. Saya pesan kepada kamu. Baju ini yang ada di hamba ini. Itu muay yanan. Kalau di sini. Yang min muay yanin. Saya pesan di dalam. Ini yang ada di sok. Di dalam sok besar tempat besar. Suburah. Gampangnya itu kalau tadi. Kalau yang muay yanan. Saya pesan baju. Ini. Paham? Kalau yang min muay yanin. Saya pesan baju. Yang ada di mobil. Salah satu baju seperti ini. Yang ada di mobil. Paham? Yes. Kemudian syarat muslam fih. Itu ada delapan syarat. Harus memberi sifat. Setelah menyebutkan jenisnya. Warnanya dengan sifat. Yang bisa membedakan harga. Yang bisa membedakan. Harga. Contohnya. Kalau hamba. Zaman dulu. Ada hamba tuki. Ada hamba. Apa? Hindi. Harus bedakan. Ya. Harus bedakan. Kemudian perempuan. Atau laki-laki hambanya disebutkan. Saya pesan hamba. Warna kulitnya hitam. Jenisnya dari negara turki atau hindi. Yang laki-laki bukan perempuan. Paham? Harus begitu. Kemudian. Umurnya yang masih. Umur 20. Jangan 60. Tidak bisa kerja sudah. Pendek atau panjang. Maksudnya panjang tinggi. Paham? Rambutnya yang keriting atau lurus. Paham ya? Contoh konta. Saya pesan konta. Yang ukurannya tingginya 1 meter setengah. Warnanya hitam. Yang laki-laki. Yang bisa cepat larinya. Begitu. Disebutkan semua. Paham? Contohnya awliya lah. Kalau pesan di sopi lah. Pesan baju. Oh, warnanya ini. Saya warnanya ini ya, kak? Oke. Kemudian. Apa? Harganya yang ini ya. Ini tipis menggagak. Oh, yang kasar. Beli yang kasar. Begitu. Yang kedua. Yang ketua. Kalau memang yang dipesan kamu itu harus ditakar. Maka kamu harus tahu takarannya. Kalau ditimbang. Maka harus tahu timbangan. Timbangan. Timbangannya. Kalau dihitung. Maka harus tahu hitungan. Saya pesan. Saya tanya sekarang. Kalau telur itu dihitung atau ditimbang. Berarti timbang. Saya pesan telur. Telurnya ayam. Timbangnya segilu setengah. Yang dihitung apa contohnya yang dihitung? Yang bisa dihitung. Yang dihitung. Pesan apa? Manisan. Saya pesan manisan. Hitungannya sepuluh. Terus. Apa lagi? Yang di dirok. Yang di dirok. Diukur dirok apa? Yang di dirok. Diukur. Satu meter. Dua meter apa? Kain. Saya pesan kain. Ukurannya dua meter. Paham. Paham. Jadi harus jelas semua. Kadarnya. Watalis yang ketiga. Watalis yang ketiga. Wa ingganal. Wa ingganal. Salamu ajalan. Dukiral akit. Waktamahal lihi. Ya. Kalau memang yang dipesan itu bukan kontan. Ya. Pakai DP. Maka harus disebutkan kapan diberikan barangnya. Dan uangnya. Saya pesan telur. DP-nya ini. Nanti. Sebulan lagi. Atau seminggu lagi. Apa? Telurnya. Uangnya. Harus disebutkan. Ya. Yang keempat. Wa ayyakunal muslamfih mawujudan indal istiqafil ghalif. Yang keempat. Yang dipesan. Harus ada ketika waktunya diberikan. Kamu pesan baju. Ya harus ada bajunya. Gak boleh pesannya. Yang tidak ada contohnya. Sekarang kamu pesan manicu. Assalamualaikum. Baulia. Ya. Ada apa? Saya mau pesan ke ibu kamu. Manicu. Mani. Manicu. Bulan apa? Biasanya kalau manicu itu bulan kemarin. Bulan Agustus. Oh. Jawis. Pesan Agustus. Ketika Agustus diberikan. Gak boleh kamu. Bukan musimnya pesan. Baulia. Assalamualaikum. Saya pesan manicu. Bulan. Apa sekarang? Desember. Desember ada gak? Gak ada kan? Gak boleh. Paham gak? Paham? Nah jadi ketika lagi istikot. Ketika waktu berikan harus A. Harus A. Dan jangan pesan yang gak ada. Contoh. Contoh lain. Saya pesan telur, ayam. Tapi telur ayamnya seperti kepalanya Nabi. Ada gak? Gak? Gak ada. Paham? Kalau zaman Nabi apa? Mesan. Pesan. Rotop. Rotop ini. Apa? Rotop. Anggur. Pada musim dingin. Ya. Sita. Iya sita. Pesan anggur pada musim di? Dingin. Itu gak? Gak bisa. Gak ada. Yang gak musim. Yang musim-musiman apa contohnya? Anu. Mangga lagi. Saya pesan mangga bulan Desember. Desember gak ada sudah. Mangga. Iya. Musim apa biasanya? Contoh kalau kolat. Kolat kan musim. Musim apa? Musim angin. Musim angin. Saya pesan kolat. Pada musim angin. Gak apa-apa. Yang kelima. Maudi akabdihi. Yang kelima. Harus disebutkan tempat penerimaannya. Faham? Gak boleh. Kamu gak disebutkan. Pokoknya saya pesan. Nanti saya berikan kamu gak tau dimana. Di kebun ke. Di tolen ke. Di gunung ke. Harus disebutkan. Yang nanti saya berikan di rumahnya Gus. Di Jelara. RT-021-003. Lusun Jelara. Desa Kebunan. Kecamatan Kelakah. Lumajang. Jawa Timur. Indonesia. Disebutkan Indonesia yang takut. Pesannya di luar negeri. Negeri. Paham. Mungkin pesannya dari Malaysia. Lalu disebutkan negaranya. Paham. Lalu seumpama kamu. Pemberiannya itu kok membutuhkan apa? Membutuhkan. Ongkos. Maka harus diberi. Yang memberikan ongkos itu. Saya pesan Nabil. Ya. Kemudian saya gak ada di rumah. Ternyata ada Jember. Nabil harus ke Jember. Ke Jember. Pensinnya saja 50 ribu. Maka saya harus beri Nabil. Nambah 50 ribu. 50 ribu. Nah. Paham. Kemudian yang ke enam. Ayahku. Nasibah menurut makluman. Harus harganya itu diketahui. Ini jelas. Harganya seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu. Yang ketujuh. Ayah teka pada koblat tafarruk. Saling menerima. Uangnya diberikan. Baranya diberikan. Paham. Ini utama ini apa? Rok sulmal. Rok sulmal itu apa? DP-nya. Ketika kamu berikan. Harus saling menerima. Faham? DP harus diberikan. Saya pesan. DP-nya ini. 20 ribu. Pesan congkok. Kena ambil. Warna yang ini putih. Besarnya 25. Disebutkan. Saling terima. Faham? Kemudian yang ke delapan. Akad salam itu harus terus. Tidak boleh. Hiyar syarat. Mari hiyar syarat apa? Apa hiyar syarat kemarin? Kalau? Kalau? Pakai syarat. Syaratnya baru. Apa syaratnya? Hah? 3H. Tidak boleh kamu saya pesan. Ya ini nanti. Kalau saya ketemu cacatnya selama 3 hari. Saya kembalikan. Tidak boleh. Tidak boleh. Ketika itu. Tidak boleh. Hiyar syarat. Tidak boleh. Hiyar syarat. Silahkan kalau ada pertanyaan. Satu-satu tanya. Kalau kembalikan ke kuihnya. Hah? Kalau kekuihnya tidak tahu mana yang dihantar itu. Tidak tahu di mana. Contoh saya bisa mendungkok istri. Mungkin yang datangnya tidak boleh. Mau dikembalikan ke kuihnya. Kuihnya tidak tahu. Tidak tahu. Kan biasanya kalau pesan gitu kan. Di video kan. Cocok tidaknya. Nanti kalau cocok. Bagus itu. Apa? Online itu. Kalau cocok. Kalau memang tidak cocok. Tolong video. Kemudian bisa dikembalikan. Apabila tidak video. Maka tidak boleh dikembalikan. Itu bagus. Karena dengan di video. Penipuan itu tidak. Tiba-tiba kembalikan. Betul tidaknya tidak tahu. Bagus. Terus. Kita matikan. Apa lagi? Maka tanyaan. Tanyaan. Terima kasih.